Hal penting yang ingin saya sampaikan adalah kalian boleh membutakan mata saya tapi perjuangan memberantas korupsi harus tetap berjalan karena hukum tidak pernah buta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Novel Baswedan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya telah membuat channel resmi atas nama Novel Baswedan yang dengan channel ini tentunya saya ingin berbagi tentang banyak hal. Terutama hal yang berhubungan dengan masalah anti korupsi, hal yang berhubungan dengan pengalaman saya, pengetahuan, dan tentunya hal-hal lain yang bisa saling sharing dengan beberapa orang-orang lain yang punya komitmen dan pengetahuan serta integritas. Saya ingin ada suatu upaya yang lebih luas, lebih masif terkait dengan dukungan dan perhatian terkait dengan masalah anti korupsi. Isu anti korupsi isu yang sangat penting. Karena ketika kita bicara kemajuan negara, kita bicara segala permasalahan, hampir selalu ada terkait dengan masalah korupsi di sana. Nah, begitu juga dengan masalah penegakan hukum. Bayangkan ketika penegakan hukum banyak terjadi korupsi, maka ada masalah ketidakadilan, ada masalah pelanggaran HAC manusia, dan itu seringkali mengganggu kita. Belum lagi hal-hal yang seperti itu seringkali tidak mendapatkan penjelasan yang cukup detail ataupun porsi penyampaian ke media yang cukup lengkap. Karena memang kita sadari pembicaraan di media, baik media sosial maupun media-media lainnya, seringkali berbatas dengan waktu, dan kita juga paham berhubungan dengan orang-orang yang justru ingin membuat persepsi sebaliknya. Saya sering mengalami hal seperti itu. Bagaimana dengan ketika saya masih di KPK, ketika bekerja banyak upaya framing, upaya menceritakan hal-hal yang tidak benar, bahkan membuat stigma atau hal-hal lain. Yang itu semua kemudian ketika terus-menerus disampaikan ke publik, terus-menerus disuarakan melalui media sosial atau hal lainnya, kemudian menjadi seolah-olah kebenaran. Memang benar, kebohongan pun ketika diulang-ulang terus, orang mengiranya itu benar. Oleh karena itu, kesempatan ini akan digunakan untuk bisa membicarakan mengenai masalah anti-korupsi, masalah investigasi, masalah integritas, dan banyak hal lain lagi yang kita bisa didiskusikan dalam channel ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat, dan kemudian bisa menginspirasi, begitu juga menjadikan jalan untuk mengedukasi, ataupun penyebar semangat kepada semua pihak yang ingin memberikan perhatian dan dukungan yang serius dan terus-menerus terhadap isu anti-korupsi. Kenapa baru sekarang? Saya baru beberapa waktu yang lalu berhenti dari KPK dengan cara diperhentikan dengan cara yang melawan hukum, ilegal, dan lain-lain. Ada banyak permasalahan di sana yang sudah diceritakan di media. Kesempatan saya sudah tidak di KPK inilah yang membuat saya lebih bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan etik di KPK, sehingga saya bisa berbicara dalam forum-forum yang lebih bebas dan semoga saja itu semua bisa membawa kemanfaatan. Saya dalam bekerja sebagai penyidik sering mengalami serangan-serangan, diantaranya saya pernah diserang yang membuat mata saya buta, mata kiri saya buta, mata kanan saya masih bisa melihat sebagian. Hal penting yang ingin saya sampaikan adalah kalian boleh membutakan mata saya, tapi perjuangan memperhentas korupsi harus tetap berjalan, karena hukum tidak pernah buta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.